Brigade Al-Qasam hingga kini masih terus terlibat bentrok sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah jalur Gaza dan sekitarnya. Upaya penyerangan mereka dilakukan menggunakan sejumlah senjata. Namun, yang menjadi momok IDF adalah alat peledak yang ditanam di dalam tanah. Brigade Al-Qasam pun mengunggah video detik-detik penyerangan terhadap posisi Israel pada Minggu, 24 November 2024. Mereka meledakan bom yang mereka tanam tepat di samping kendaraan tentara Israel. Ledakan besar pun tak terhindarkan hingga muncul asap pekat. Insiden ini terjadi di daerah kantong militer Zionis di dalam kota Jenin di tepi barat utara. Akan tetapi, sayap militer Hamas ini tak memberikan rincian adanya korban luka atau tewas dalam insiden tersebut. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!